Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa kembali dengan OCM Channel, channelnya berita dan gosip kesayangan, terjerat kasus korupsi dan diduga diperas pimpinan KPK. Syahrul Yassin Limpo minta perlindungan LPSK, riwayat kasus korupsi yang menjerat keluarga Syahrul Yassin Limpo, dari proyek listrik hingga PDAM. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memohon perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Permohonan tersebut diajukan Syahrul Yassin Limpo bersama tiga orang lainnya melalui surat tertulis yang diterima LPSK pada Jumat, tanggal 6 Oktober tahun 2023 pukul 17.57 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan tanda terima permohonan perlindungan saksi LPSK yang beredar, Syahrul Yassin Limpo mengajukan permohonan tersebut terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi. Telah diterima pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober tahun 2023, pukul 17.57 waktu Indonesia Barat. Surat Permohonan Perlindungan Saksi dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi, seperti tertulis dalam surat itu. Selain Yassin Limpo, nama-nama yang juga berada dalam surat permohonan itu adalah Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian Muhammad Hatta, Ajudan Menteri Pertanian Panji Harjanto. Dan seseorang bernama Hartoyo. Permohonan ini diserahkan kepada Kepala Biro Penelahan Permohonan LPSK Muhammad Ramdan. Menanggapi hal ini, pimpinan LPSK Kompak mengatakan belum bisa membuka informasi itu ke publik. Hal ini disampaikan Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo dan Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi. Maaf, belum bisa berikan komentar atau pernyataan, kata Hasto saat dihubungi melalui pesan singkat pada Sabtu, tanggal 7 Oktober tahun 2023. Hal tersebut juga dikatakan Edwin Partogi saat dihubungi pada hari yang sama. Hasto berujar pihaknya belum mengetahui apakah LPSK akan menyampaikan informasi mengenai permohonan tersebut ke publik. Belum tahu, ujar dia saat ditanya Tempo. Syahrul Yassin Limpo diketahui sedang terseret kasus dugaan pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kementerian Pertanian yang ditangani KPK. Sejauh ini, sekitar 4,9 miliar rupiah pungutan dari pejabat kementan yang disetor untuk kebutuhan Syahrul Yassin Limpo beserta keluarganya. Saat ini, KPK belum mengumumkan status tersangka Syahrul Yassin Limpo. KPK telah menggeledah rumah dinas dan ruang kerjanya di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta pada 28 dan 29 September tahun 2023. KPK juga menggeledah rumah pribadi Yassin Limpo di Makassar pada Rabu. Tanggal 4 Oktober tahun 2023, belakangan terungkap bahwa pimpinan KPK memeras Syahrul Yassin Limpo dan kawan-kawan untuk meredam penanganan perkara korupsi itu. Bahkan beredar foto pertemuan Ketua KPK Firly Bahuri dan Syahrul Yassin Limpo di Gortangki, Jakarta. Kasus pemerasan ini ditangani Polda Metro Jaya. Perjumat, tanggal 6 Oktober tahun 2023. Kasus pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap Syahrul Yassin Limpo dan kawan-kawan naik kepenyidikan. Sebelumnya, dua adiknya telah tersandung kasus korupsi. Siapa saja mereka? 1. Dewi Yassin Limpo Dewi Yassin Limpo merupakan adik perempuan Syahrul Yassin Limpo yang terbukti menerima suap 177.700 dolar Singapura terkait proyek pembangkit listrik di Kabupaten Deiayi, Papua, pada 2015. Ia ditetapkan tersangka oleh KPK ketika menjadi anggota Komisi 7 DPR dari fraksi Partai Hanura. Kala itu, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan fonis pidana 6 tahun penjara terhadap Dewi dan stafnya Bambang Wahyu Hadi. Tak terima atas putusan tersebut. Dewi lantas memutuskan banding. Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta justru memperberat hukuman Dewi menjadi 8 tahun penjara. Selain itu, Hakim juga memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun setelah Dewi menjalani pidana pokoknya. Dewi kini telah menghirup udara bebas setelah menjalani masa penahanan di lapas perempuan 2A Sunggu Minasa Jalan Bolangi, Desa Timbuseng, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Ia bebas pada tanggal 25 Agustus tahun 2022. 2. Haris Yassin Limpo, adik Syahrul lainnya, Haris Yassin Limpo juga terjerembab dalam kubangan lumpur korupsi. Haris ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi ketika menjabat Direktur Utama PDAM Makassar pada April tahun 2023. Tindakan Haris telah merugikan negara 20 miliar rupiah. Dalam perjalanan kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Makassar menjatuhkan fonis 2 tahun 6 bulan penjara terhadap Haris pada tanggal 5 September tahun 2023. Selain dijatuhkan fonis 2 tahun 6 bulan, Haris juga diharuskan untuk membayar uang pengganti sebesar 1 miliar rupiah lebih. KPK tegaskan tak ada hubungannya dengan pemilu 2024. Sementara itu, KPK menegaskan bahwa penggeledahan rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tidak terkait urusan politik. Syahrul Yassin Limpo diketahui merupakan elit partai Nasdem. Hubungan partai tersebut dengan istana disebut sempat merenggang karena mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden atau capres. Juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri lantas mengatakan, pihaknya menyadari menjelang 2024 kerja lembaga antirasuah akan selalu dikaitkan dengan perkara politis. Kami perlu sampaikan, bahwa kami sadar betul karena ini jelang tahun politik 2024, semua yang dikerjakan KPK pasti akan dikaitkan dengan proses politik yang sedang berjalan, kata Ali dalam konferensi pers di gedung KPK. Jakarta, Jumat 29 September tahun 2023 Kemudian, Ali mengatakan, proses hukum kasus dugaan pemerasan dalam jabatan yang menjadi dasar KPK menggeledah rumah dinas Syahrul Yassin Limpo sudah berlangsung sejak lama. Ali mengungkapkan, KPK menerima aduan dari masyarakat mengenai dugaan korupsi di Kementerian Pertanian atau Kementan tahun 2022. Laporan itu kemudian diverifikasi, ditelaah dan dilimpahkan ke Direktorat Penyelidikan. Dalam penyelidikan, KPK mencari dugaan peristiwa pidana dan alat bukti yang cukup. Setelah peristiwa pidana ditemukan dan alat bukti dinilai cukup, KPK menaikkan status perkara itu ke tahap penyelidikan. KPK ada SOP atau Standard Operating Procedure, dalam proses penyelidikan itu pasti sudah ada yang ditetapkan jadi tersangka, tapi siapa para tersangka tersebut? Pada saatnya nanti akan kami sampaikan secara resmi, ujar Ali. Setelah perkara itu ditetapkan naik ke penyelidikan, KPK menggelar operasi penggeledahan di Rumah Dinas Mentan Syahrul Yassin Limpo dan Kantor Kementerian Pertanian di Ragunan, Jakarta Selatan. KPK sebelumnya telah menggeledah Rumah Dinas Mentan Syahrul Yassin Limpo selama sekitar 20 jam. Awak media mengetahui penggeledahan itu sejak Kamis 28 September 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga Jumat 29 September 2023 pukul 12.11 waktu Indonesia Barat. Rombongan KPK berjumlah tujuh mobil dan mengangkut dua koper serta tas sebelum keluar meninggalkan halaman Rumah Dinas Syahrul Yassin Limpo. Belakangan, Ali mengatakan bahwa tim penyidik mengamankan uang puluhan miliar dalam pecahan rupiah dan mata yang asing dari rumah tersebut. Selain itu, tim penyidik juga menemukan sejumlah senjata api yang kemudian dikoordinasikan dengan Polda Metro Jaya. Nanti, berapa jumlahnya apakah ada intinya dan lain-lain tentu itu di luar kewenangan dari KPK, kata Ali. Sebelumnya, KPK diketahui juga telah memeriksa Syahrul Yassin Limpo pada tanggal 19 Juni tahun 2023. Saat itu, KPK mengungkapkan ada tiga klaster kasus dugaan korupsi di Kementan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.